Inilah alasan Rizky Bilar dan Lesti Kejora menyanyikan dan memilih lagu Janji Suci yang dibawakan di pentas Liga Dangdut Indonesia Top 9 Besar. Jika kalian penasaran akan maksud dari mereka tersebut, mari simak video ini sampai habis. Top 9 Besar Liga Dangdut Indonesia atau Lidah Indosiar 2020 resmi digelar malam tadi 6 September 2020. Kompetisi yang sudah lama vakum tersebut akhirnya secara resmi ditayangkan lagi seperti biasanya di stasiun televisi Indosiar. Pada Top 9 itu yang digelar secara live malam tadi, ternyata tak hanya dihadiri oleh para peserta yang berkompetisi saja. Ajang tersebut juga dimeriahkan oleh para hos dan dewan juri yang super heboh. Namun, yang cukup mencuri perhatian adalah kehadiran sosok Rizky Bilar di pentas ajaib itu. Pesinetron anak jalanan yang tengah digadang-gadangkan berjodoh dengan jebolan The Academy Indosiar Lesti Kejorak. Ternyata turut hadir pada kompetisi itu. Sontak, kehadirannya membuat studio heboh saat itu juga. Rizky Bilar tak hanya hadir saja, melainkan dirinya ikut menyumbangkan lagu yang berjudul Janji Suci di atas panggung super mewah dan megah itu. Yang cukup membuat gempar adalah lagu itu dinyanyikan bersama Lesti Kejorak. Meskipun Rizky Bilar bukan berlatar belakang penyanyi, akan tetapi dirinya cukup mampu menyanyikan lagu itu yang diduetkan dengan biduan dangdut paling top di Indonesia, Lesti Kejorak. Banyak yang berprasangka bahwa lagu yang dibawakan oleh Rizky Bilar tersebut merupakan ungkapan terdalam tentang hatinya kepada Lesti Kejorak yang ingin menjadikan Lesti teman hidupnya dan bahagia untuk selamanya bersama Lesti Kejorak. Di itu saja informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.